Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Indofocus di seluruh Nusantara Kali ini kita akan mengulas tentang bagaimana meriset duplexer atau bak pembuangan tinta Atau kontainer modul pada printer HP PageWide seri 352, 452, 552, 377, 477, dan 577 Pertama ketika indikator muncul bahwa duplexer atau kontainer full itu kita perlu masuk ke menu service Aktifkan pada menu service dengan menekan tombol back 4 kali Kemudian kita pilih masuk ke support menu Kemudian kita masuk panah bawah Kita mencari sistem konfigurasi menu Kemudian kita cari service ink container or duplex module Kita cek dulu kondisinya Apakah sudah 100% Kalau sudah 100% Nah ini indikator ink container % itu 100% Maka kita perlu merisetnya Nah caranya kita menuju ke replace duplex module Kita tekan install new module dengan tekan OK Successful reset counter Kemudian kita coba cek kembali Di view current status atau status kondisi duplexernya harus 0% Nanti di layar akan muncul standar normal display pada printer HP PageWid pada umumnya Demikian tips and trick kita hari ini Semoga bermanfaat Salam sukses Salam PageWid Mania Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!